Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2019 meningkat 0,71 persen dibandingkan Agustus 2018. Namun di sisi pendidikan, lulusan diploma dan universitas semakin banyak yang menganggur. Mohon perguruan tinggi jangan jadi menara gading. Yang pucuk di tinggi, wah penuh dengan teori, tapi tidak menyentuh bumi. Jadi kebiasaan dari mulai tingkat awal, bersosialisasi, membuat paper, membuat penelitian, observasi dan sebagainya itu penting sekali. Bukan menjelang mau jadi sarjana baru ada ke desa atau kemana itu sudah terlambat dari awal sudah ada kebiasaan. Jadi seorang mahasiswa sudah punya perspektif kemana nanti. Kalau menjadi lawyer ya lawyer yang bidang apa, kalau menjadi peneliti sosial juga mana yang akan diteliti dan sebagainya. Jadi itu tadi dari awal ciptakan sesuatu yang betul-betul membumi, yang dekat dengan masyarakat.